Hilangnya peran ayah, hilangnya peran seorang kouam dalam keluarga itu ternyata berdampak kepada karakter yang menyimpang dari anak laki-laki. Karena nggak ada figur yang kemudian bisa diteladani dalam keluarga itu sendiri. Nah gitu salah satunya. Panutan lah ya. Nah tokoh panutan atau... Om, HP Om. Eh silahkan, silahkan. Itu A1 nih tapi. Ya nggak apa-apa kan ya, ngopi ya. Tapi putih sih. Iya nggak apa-apa. Ayo ngopi dulu, tapi sebelum ngopi kita sapa dulu dong temen-temen kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini MC siapa sih? Saya aja sebenarnya. Sebenarnya saya om. Ini nggak ada MC-nya ya. Kita mau ngobrol-ngobrol aja. Konsep baru, suasana baru. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan semangat baru. Betul. Ya kita ngobrol-ngobrol santai ya. Iya dong santai. Nggak ada berat-berat. Iya tapi nggak ada makanan nih. Nanti lango. Kan sambil nunggu. Ini keren banget nih. Masya Allah bukunya. Tadi saya sempat baca-baca sih. Kita lihat nih. Coba sebentar nih. Oh ada api sejarah nih. Luar biasa. Boleh-boleh lihat dong itu. Ini bukunya ngeri-ngeri sekali nih. Jadi bahasan kita tentang sejarah atau apa nih? Jadi yang pengen diobrolin sih banyak sih om. Apa nih? Semangat di dunia ini tuh terlalu banyak. Oh siapa? Kita ambil aja salah satunya. Ini masalah hidup Anda. Termasuk mungkin masalah saya ada di masalah orang lain juga. Sama. Ada kesamaan masalah. Iya betul. Jadi masalah berjamaah ya. Betul. Apa kira-kira masalahnya? Kira-kira apa nih yang mau kita obrolin? Ini pagi, siang, sore ya? Sore. Hari ini. Sore ini. Ada ini. Oh ada matahari sore. Tapi nggak tahu ini senja atau sampai. Alhamdulillah. Ini cerah banget ya. Menjelang waktu menuju maghrib. Berarti kita Masya Allah diberikan nikmat nih. Betul. Cuacanya cerah Masya Allah. Oke. Betul om, bener. Kita sekarang tuh ngobrol nih. Ngobrolin apa nih om? Nah ini banyak kasus nih om. Di. Manggilnya om nih. Gue om om nih. Om om. Lu kan om om juga. Iya om. Bro, bro, bro. 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 Gimana bro? Mau bahasa pek kita baru hari ini bro? Gini. Kang. Bro apa Kang? Kang. Oke Kang. Gimana? Kang. Kangkung kali ya. Kang Rensu. Ini ada apa nanya. Kasus-kasus fatherless. Fatherless. Gimana emang fathernya ngeles tuh gimana? Kalau disingkat ya kekurangan ayah. Kekurangan ayah. Jumlah laki-laki lebih sedikit dari jumlah perempuan. Akhir zaman emang begitu. Nah. Gimana? Kalau dilihat sih dari fenomenanya nih om ya. Gimana? Ya banyak yang kekurangan perhatian. Oke. Kurang perhatian. Dari sosok ayah ya. Pastinya ya karena fatherless. Bukan motherless. Mother apa? Kalau mother apa? Lost. Karena fatherless. Fatherless. Itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi negatifnya mungkin banyak juga. Apa nih kira-kira? Kira-kira kayak... Kita temukan deh emang sebenarnya masalah yang terjadi di sebagian anak muda sekarang tuh. Apa nih kira-kira. Yang bro ode ketahui atau mungkin bisa bro ode... Bro ode gak enak banget ya. Yang lu bro. Yang lu amatin bro. Nah kalau dari sisi gue sih ini sih om. Iya sih ngeri. Bahasanya campur-campur nih. Om aja ya. Kayaknya lo anak om sih. Iya boleh boleh. Kayak ngerenco aja kan. Iya yang mana aja deh. Jadi banyak kayak contoh perselingkuhan. Oke selingkuh. Satu. Jadi memang sekarang lagi rame banget nih berita tentang perselingkuhan. Dan juga si anak ini jadi LGBT lah. Jadi salah satunya. Jadi ya maksudnya jadi mempunyai ketebelakangan hawa nafsu. Nah intinya gini ya. Jadi memang. Ini akhir-akhir ini kita sering banget disuguhkan dengan pemberitaan-pemberitaan di sosial media gitu ya. Itu dari mulai perselingkuhan, kemudian penyimpangan seksual, LGBT gitu. Kemudian kasus orang tua dengan anak gitu ya. Nah itu banyak banget sih. Terakhir tuh sempet viral juga nih baru-baru ini nih beberapa hari ini tentang anak yang membuang orang tuanya ke tempat sampah. Oh iya iya iya. Tadi baru baca tuh. Oh iya itu kan salah satunya. Ya sampai di ini kan yang mau dikasih kepad di jompo tapi apa namanya si bapaknya masih ngelam. Alam lah ya. Kita nggak tau ini berita aslinya bagaimana. Tapi itu kan yang kita lihat di sosial media ya. Yang viral lah dimana-mana. Akhir-akhir ini memang kita disuguhkan banyak banget kasus seputar keluarga om. Ya tadi tuh balik lagi bahwa salah satu hal yang kita bahas nih adalah fatherless tadi. Ya itu termasuk tapi ya. Ya itu juga salah satu. Karena kalau misalnya kita lihat ini ada beberapa survei dari dokter yang menangani kasus LGBT ya. Laki-laki ketemu laki-laki gitu ya. Aduh mekaniknya. Kita coba kedua lagi om. Oh iya. Ini sebenarnya banyakan cuma karena yang ditampil di sini. Yang suka sesama jenis ya. Laki-laki dengan laki-laki. Nah salah satu di antara penyebab. Ini salah satu ya. Salah satu di antara penyebabnya itu adalah kehilangan sosok atau figur ayah di keluarga. Oh iya sih. Bukan berarti misalnya oh ayah saya udah nggak ada misalnya gimana ya. Nggak maksudnya. Tapi itu termasuk? Iya. Nanti itu berarti pengaruh lingkungan nanti di situ. Nah jadi salah satu ini kan bagiannya salah satu kita. Salah satu yang kita bahas itu adalah bagaimana hilangnya peran ayah gitu ya. Hilangnya peran seorang kouam dalam keluarga itu ternyata berdampak kepada karakter yang menyimpang dari anak laki-laki. Karena nggak ada figur yang kemudian bisa diteladani dalam keluarga itu sendiri. Nah gitu salah satunya. Panutan lah ya. Nah tokoh panutan atau misalnya perilaku ayah yang mohon maaf ya mungkin tidak mencontohkan hal-hal yang baik. Cenderung memaksa keras kepada anak gitu ya. Walaupun mungkin di antara tujuan ayahnya itu baik. Tapi kita harus memahami karakter anak di zaman sekarang. Oh jadi jangan menyalahkan anak melulu. Kemungkinan juga faktornya kan ada di ayah. Tidak sepenuhnya jadi ada berbagai macam hal yang memang kita harus ambil sudut pandangnya. Ini buat kita nih terutama sebagai orang tua muda ya lah. Generasi muda kita kan milenial ya kan. Milenial yang sudah mulai berkeluarga. Gen Z keluarga. Gen Z kalau anak kita entah ini gen Z kali ya. Gen Z kalau kita kan milenial yang sedang mulai berkeluarga melahirkan gen Z nanti ya. Artinya anak kita itu tumbuh besar dengan arus informasi yang sangat cepat. Sangat bebas. Kadang tidak terkontrol gitu. Nah dan itu punya dampak-dampak yang untuk anak gitu ya. Itu bisa jadi positif bisa jadi negatif. Kalau misalnya kita tidak mengimbangi. Kalau kita tidak mengarahkan maka dampaknya bisa menjadi negatif. Karena salah satu faktor yang juga nge-brainworse gitu ya. Atau memberikan apa namanya ya. Pemahaman tentang tadi ya LGBT atau penyimpangan sesuatu juga bisa dilihat dari arus media tadi. Oh iya. Dari sosial media dan lain sebagainya. Banyaknya tampilan-tampilan muncul gitu ya. Jadi kalau kita coba runutkan begini ya. Di antara salah satu penyebab berbagai penyimpangan terjadi di kalangan anak muda itu. Salah satu penyebabnya tadi yang pertama adalah hilangnya sosok ayah dalam keluarga. Yang kedua ada trauma pasti ya. Trauma. Trauma. Ada trauma masa lalu. Mungkin pernah dikecewakan. Betul. Entah itu dikecewakan dalam karena dia mencintai. Atau pernah dia, mohon maaf, itu pernah dilecehkan juga. Oh iya itu pasti membekah sih ya. Terus yang ketiga apa? Pengaruh lingkungan. Ketika misalnya kita bertemani dengan orang yang tanda kutip ya. Punya penyimpangan seperti itu. Kemudian misalnya kita seolah-olah akhirnya membiasakan hal itu. Dan menerima bahkan cenderung, mohon maaf, mungkin ada dukungan gitu ya. Nanti kan kebiasaan-kebiasaan dia itu juga akhirnya kita ikuti gitu ya. Atau minimal kita jadi kayak ngerasa biasa. Misalnya dimulai dari, mohon maaf ya, kita bertingkah laku seperti perembuan. Lama-lama punya ketertarikan kepada sesama laki-laki. Atau yang apa namanya, kalau dikagetin tuh latah. Itu termasuk juga kan? Iya, Allah Alam. Itu mungkin salah satu, tapi Allah Alam ya. Tapi tiga hal tadi itu menjadi salah satu, tiga poin yang menjadi penyebab di antara terjadinya penyimpangan seksual. Kalau kita bahas satu, ini kita sebagai laki-laki ya, sebagai orang tua muda, sebagai calon orang tua juga buat teman-teman yang nantinya bakal menikah gitu ya. Nah pentingnya seorang laki-laki itu ketika dia berumah tangga, bukan hanya sebatas bisa menafkahi secara materi. Tapi dia itu harus menjadi kawam. Kan Rijal itu kan adalah seorang pemimpin. Maka pemimpin itu bukan cuma bertanggung jawab untuk menafkahi, tapi bertanggung jawab bagaimana dia menjadi teladan, kemudian dia juga mengayomi, kemudian dia juga menasehati. Maka kita sebagai seorang kepala rumah tangga itu perlu banyak tahu, perlu banyak ilmu lah. Perlu banyak pengetahuan gitu. Biar kita tuh bisa tahu bagaimana cara menasehati. Kita bisa menjadi teladan, figur buat anak-anak kita. Nah fatherless itu salah satunya penyebabnya karena itu. Jadi bisa jadi hilangnya sosok ya, figur di dalam keluarga disebabkan karena tadi ya, kita mungkin belum siap secara pengetahuan gitu ya, secara ilmu dalam menjadi seorang ayah. Akhirnya kita tidak paham bagaimana memposisikan diri kita dalam keluarga. Makanya ada laki-laki dayut sih ya. Laki-laki yang kalah sama istri. Jadi dia nggak punya wibawa di keluarga. Dia nggak punya kredibilitas sebagai seorang ayah gitu ya. Itu juga berpengaruh kepada mentaliti atau karakter yang dibangun oleh anak di dalam keluarga. Karena anak itu kan mengamati. Dan karakter itu om ternyata dibentuk daripada buah pengamatan, perasaan, dan pendengaran. Makanya jangan heran nih kalau misalnya ketika, mohon maaf ya, ketika kita nih waktu anak kita masih baik nih, terus kita orang tuanya sering bertengkar. Iya kan? Terus tiba-tiba kok anak jadi space delay, kemudian nggak jadi slow respon gitu ya, emosi jadi nggak stabil. Nah itu, anak itu kan belum bisa mengungkapkan perasaan. Iya kan? Tapi dia mendengar dan memori itu terekam. Iya kan? Jadi ada rekaman-rekaman memori yang dia sebenarnya tidak tahu bagaimana mendefinisikan itu. Tapi terluapkan. Iya. Dalam sikap tadi. Ada emosi. Nah akhirnya, tumpukan perasaan itu kan menjadi karakter. Menjadi karakter. Jadi cara dia bersikap itu adalah bagaimana perasaan yang dia alami saat itu gitu. Nah dan itu berdampak nih gini, ketika anak itu beranjak dewasa, usia mungkin misalnya 15, 16, 17 tahun gitu ya. Nah di situ titik kritisnya biasanya. Dia akan mulai menyadari kekecewaan kepada orang tua. Akhirnya dia ngerasa trauma. Akhirnya ngerasa ya ada jarak dengan orang tuanya. Komunikasinya kurang bagus dengan orang tuanya. Nah asik di luar. Ditambah lagi gadget. Harus sosial media yang sangat kuat. Membentuklah karakter dia dengan berbagai hal-hal yang terjadi tadi tuh. Gitu. Berarti banyak banget ya faktornya ya. Betul. Selain dari orang tua, lingkungan pun mendukung. Nah jadi tipsnya, ini buat teman-teman yang sudah menikah, Sudah punya anak, mari pertama kita siapkan nih bekal terbaik. Pertama untuk diri kita. Karena kita ini kan akan menjadi teladan ya. Akan menjadi pemimpin. Dimana pemimpin itu kan yang dilihat kan kepemimpinannya. Bukan hanya bisa menafkahi, tapi bagaimana kita bisa memberikan contoh terbaik dalam kehidupan. Agar anak kita itu punya figur ideal. Oh iya, punya sosok teladan. Bokap gue ini adalah idola gue. Jadi kita jadikan orang tua itu sebagai idolanya anak-anak kita. Menjadi patokan. Jadi role modelnya itu di rumah itu kepada orang tuanya. Karena ketika role model orang tuanya itu dia nggak temukan di rumah, Maka role model itu dia dapatkan di sosial media. Di luar dengan tongkrongannya. Jangan heran om, kalau kita ketemukan ada anak yang nggak betah di rumah, Tapi betah banget kalau di luar rumah. Dia nggak terbuka sama orang tuanya, tapi dia terbuka sama temennya. Sama tadi ya. Komunikasinya nggak ada. Jadi nggak ngerasa nyaman ketika dia harus menceritakan sesuatu. Bisa jadi karena, tadi ya perkataan orang tua yang mungkin menuntut anaknya harus begini. Jadi akhirnya ada tekanan kepada anak itu. Kadang kita berpikir, kan dia udah besar, harusnya dia bisa berpikir dan lain sebagainya. Yang masuk, udah gede, masih ditutup begini. Hei, hei, stop dulu. Coba anda flashback. Dulu ketika kecil, ketika... Nih anak kan kosong nih. Kayak kertas putih kan om. Iya. Iya kan. Kayak pas waktu dia kertas putih itu, Anda gambar apa di pikirannya. Anda perlihatkan apa pada matanya. Anda perdengarkan apa pada telinganya. Anda berikan apa pada perasaannya. Ngebentuklah gambarnya. Nah, itu. Kalau gambarnya bagus, ya kan bagus hasilnya. Tapi kalau gambarnya abstrak, mohon maaf, ya enggak jelas dan lain sebagainya. Kan jadi mumet. Rumit. Jadi rumit. Makanya perasaan anaknya pun menjadi rumit. Gitu lah kira-kira om. Benar, benar, benar. Memang Fadeles ini, selain dari orang tua, fakta orang tua, lingkungan, trauma juga. Aduh, dan memang enggak sedikit sih ya yang trauma karena orang tuanya tuh. Banyak-banyak. Apalagi sekarang kan perceraiannya sampai. Banyak-banyak. Dan itu. Kawa aja sampai berapa ratus. Ini ada yang menarik om. Jadi ternyata trauma itu justru dirasakan ketika mereka sudah mulai di fase kedua. Fase kedua. Makanya ada istilah kan quarter life crisis ya. Quarter life crisis itu kan pasnya di mana dia kehilangan orientasi dan jati diri gitu ya. Jadi enggak percaya diri ya. Nah, itu ditemukan ketika mereka sudah mulai berbenturan dengan realitas kehidupan dan perasaan. Jadi akhirnya baru tersadari gitu. Ketika dia harus banyak berinteraksi dengan orang tua, kok kayak ada berasa gap ya gitu. Kayak berasa kok gue enggak nyaman ya ngomong sama orang tua gitu. Akhirnya dia teringat memori-memori. Dulu bokap gue tuh pernah giniin gue. Dulu bokap gue aja enggak ada buat gue. Dulu emak gue aja sibuk kerja dan lain sebagainya. Jadi akhirnya memori itu terbuka kembali gitu. Jadi mengingat-ingat. Nah, dan memori itu kan akhirnya apa ya? Kayak menjadi sebuah luka di hati gitu kan. Yang awalnya kecil menjadi menganga gitu. Nah, itulah masuk dah di situ. Nah, kekecewaan kepada orang tua. Nah, ketika kecewa itu kadang kalau dia melampiaskannya bukan di tempat yang tepat. Nah, itu melampiaskannya kepada sesuatu yang akhirnya membawa kepada hal yang negatif. Kadang mereka berpikir bahwa ini cara dia untuk mengekspresikan perasaannya. Ya, mohon maaf ya kadang kamu minuman keras. Karena dengan minuman keras itu kan dihilang akal. Repress bagi mereka. Bagi teman-teman mungkin sebagian ada yang mengatakan, Wah, ini untuk nge-repress buat nge-play itu kan jadi kita ngerasa tenang. Nah, itu kan nggak tepat cara menyalurkan emosi. Makanya sebelum, kalau teman-teman ada di titik itu, maka salurkanlah emosi teman-teman ya kepada sesuatu yang positif. Kalau misalnya teman-teman butuh teman curhat, butuh teman cerita, Ya, bisa kesini. Nanti undang di sini ya? Iya, kita bisa ngobrol nih persoalannya teman-teman, apa yang bisa kita support gitu ya. Karena penyakit mental ini penting banget. Oh iya, tapi om memang harus ada teman ngobrol sih. Karena ketika orang memendam masalah itu, pasti dia berbenturan sama pikirannya sendiri. Dan susah buat nyari solusi itu jalan keluar. Betul, betul. Dan memang itu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Umar bin Khattab gitu ya. Ketika dia lagi mentok pikirannya gitu ya. Maka dia akan mengumpulkan para sahabat. Untuk kayak kita apa ya, diskusi. Brainstorming aja, nasihatin saya dong. Apa nih yang sekiranya harus saya lakukan? Belum-belum kayak gitu. Jadi memang butuh ya. Iya, begitu om. Kan salah satu cara untuk menenangkan jiwa kita itu, om, dengan cara ini juga healing. Dan healing itu kan maksudnya gak harus selalu ke alam ya. Ketemu teman yang baik, yang kita bisa jadi ruang untuk bicara itu bagian daripada healing om. Kan healing itu bagaimana kita memperbaiki mood. Memperbaiki keadaan hati kan. Makanya kita datang ke alam itu karena suasanya tenang. Nah, itu om. Lingkungan itu kan mempengaruhi jiwa. Makanya kenapa kalau kita datang ke gunung, ke hutan itu kan tenang ya. Karena kan lingkungannya tenang kan. Udaranya bagus, lingkungannya tenang. Tapi coba kalau lagi galau kita datang ke mal. Aduh, pengennya belajar. Enggak. Kita gak tenang om. Tapi kalau kita lagi galau, datang ke keramaian itu, kita mengikuti keramaiannya. Misal, kita lagi galau nih. Datang ke tempat musik. Ya pasti ngikutin. Kita kan ngikutin. Kenapa? Karena jiwanya kosong. Diisi sama musik. Yang lagi galau, dia kebawa galau. Ajab-ajab, dia kebawa jedak-jeduk. Dia kebawa jedak-jeduk. Kan kayak gitu. Akhirnya, bablas. Lost control. Karena terbawa perasaan. Itu, ya itu, apa ya, healing. Tapi mungkin, walau alam ya. Mungkin karena belum tahu. Akhirnya, ya tadi healing kepada sesuatu yang justru malah bikin dia tambah galau. Gitu deh. Jadi, baiknya memang ngobrolin ya. Kalau misalkan ada teman dekat ataupun ayah ya. Kalau misalkan ada ayah yang memang bisa menanggapi ya. Kalau misalkan ada. Kalau gak ada ya berarti itu. Jadi, kalau teman-teman punya masalah. Kalau teman-teman ada sesuatu yang memang perlu disampaikan. Lebih baik itu ceritakan. Ceritakan. Ceritakan kepada orang yang tepat. Yang bisa teman-teman gali motivasi darinya. Atau bisa setidaknya menenangkan teman-teman. Jangan kemudian itu dipendam. Karena ini banyak juga, om. Kasus bunuh diri. Betul. Itu dikarenakan depresi. Terhadap persoalan yang sedang mereka dihadapi. Macam-macam lah persoalannya. Bisa jadi persoalannya masalah percintaan, pacaran. Wah, itu banyak banget. Kasus-kasus bunuh diri. Masalah kehidupan, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu kan banyak ya. Terakhir ada seorang ibu yang membunuh kedua anaknya. Gara-gara masalah ekonomi. Itu, Masya Allah. Itu kan mungkin dalam pikirannya itu udah gak usah ngapa-ngapain. Dan gak mau cerita. Itu dia. Gak mau cerita. Maka lebih baik sampaikan. Cerita. Apa sih yang menjadi keresahannya teman-teman. Apa sih yang jadi masalahnya teman-teman. Jangan sampai itu dipendam. Karena akhirnya kita jadi gak maju, om. Iya, betul. Akhirnya kita jadi selalu menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan keadaan. Dan satu titik kita akan menyalahkan orang lain. Kenapa menyalahkan orang lain? Karena kita akan menjadi orang yang berpikir bahwa lu tuh gak ngertiin gua. Hidup gua itu gak sebaik lu. Lu tuh gak tahu bagaimana yang gua rasain. Lu sih ngertiin gua. Maka orang kan gak tahu apa-apa. Ih, gua tahu apa gitu kan. Makanya ngobrolnya harus sama orang yang tepat. Iya, makanya. Ketika ngobrol tuh akhirnya kita tuh menjadi orang yang selalu ingin dimengerti. Padahal kita, teman kita tuh gak tahu masalah kita apa gitu kan. Iya, gak cerita. Iya, terus pas tiba-candain tiba-tiba baper kan. Tahu-tahu baper ngilang aja kan. Gitu. Kan bahaya gitu ya. Bahaya. Sekarang soalnya banyak tuh kasus-kasus kriminal tuh berawal daripada kebaperan itu. Jadi karena lost control terhadap emosinya, akhirnya dia melakukan sesuatu yang ya tadi tindakan-tindakan yang tidak baik. Akhirnya di luar kendali. Gini Om, itu kan tadi kita ngobrolin tentang Vandeles yang negasi. Ini durasinya masih ada. Iya, iya. Kampai dulu. Kampai dulu lah. Aduh. Jangan-jangan gak ada lagi durasinya. Bila. Oke. Oh iya, lanjut lanjut lanjut. Nah, ini kan kita tadi udah ngobrolin Vandeles tapi yang dampak negatif. Nah, Vandeles tapi dampak positifnya apa enggak? Gak ada. Gak ada. Ya misalkan Vandeles itu negatif. Jadi gini, bukan dampak negatif. Gini, Vandeles itu sesuatu yang negatif. Justru itu adalah di antara faktor penyebab, banyaknya perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang anak. Karena hilangnya figur kan. Baik itu figur, misalnya tadi Vandeles figur orang tua, ayah gitu kan. Maupun figur ibu juga tetap gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengantisipasi ketika kita tuh bukan Vandeles yang kehilangan sosok ayah. Dalam artian ayahnya jahat atau meninggalkan. Tapi ayahnya udah wafat nih. Maksudnya mungkin itu. Maksudnya itu Vandeles yang orang tuanya sudah meninggal. Yatim. Iya, maksudnya anak-anak yatim bagaimana dan lain sebagainya. Nah, disinilah kan jelas ya kalau kita dalam Islam diperintahkan untuk kita menyentuhi anak yatim. Nah, nggak boleh menghadikan. Kita harus membiayai ketika memang misalnya sampai dia usianya balik ya. Sampai dia usianya cukup untuk bisa mandiri. Maka itu menjadi tugas dan tanggung jawab orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya ada keluarganya, tentu keluarganya itu yang paling utama. Kalau misalnya tidak ada, maka lingkungannya harus mensupport. Karena dengan seperti itu, gini om. Intinya ketika kebaikan itu yang dihadirkan, ketika kebaikan-kebaikan itu yang selalu diberikan, maka itu akan membentuk karakter anak menjadi baik. Kalau sekalipun dia tidak memiliki sosok ayah dalam keluarganya. Kenapa? Karena dia melihat di lingkungannya. Banyak orang yang sayang sama dia. Banyak orang yang ngesupport dia. Banyak orang yang kemudian menerima dia. Dan itu kan membuat hatinya senang. Membuat mental, harga dirinya juga menjadi mentality-nya bagus. Rasa percaya dirinya juga bagus. Akhirnya dia tidak bermasalah kemudian dengan keadaannya yang tidak punya ayah. Nah, kan it's all about mental. Ini kan semuanya tentang mental gitu ya. Mental yang terbentuk gitu kan. Ketika ada ayah tapi ayahnya sosoknya. Padreles itu bukan berarti ayahnya nggak ada ya. Tapi sosok ayahnya sosok ide apa ya. Sosok teladannya yang nggak ada. Teladannya. Nah, kayak gitu. Jadi pengaruh lingkungan itu luar biasa. Jadi walaupun ayahnya udah meninggal tetapi lingkungannya ya harus menikmati. Iya. Dan lingkungan itu bukan berarti hanya tetangga ya. Itu di dalam rumah. Di dalam rumah. Misalnya dari ibu, kalau dia punya kakak ya kakak. Dia punya saudara ya saudara. Itu bagaimana kemudian mereka sama-sama membentuk si anak ini menjadi pribadi yang baik. Dengan cara ya kita memberikan hal-hal yang positif. Insight-insight positif kepada anak tersebut gitu. Karena ketika insight-insightnya itu nggak dia dapetin. Dan dia dapetnya di luar. Tapi ternyata di luar itu sesuatu yang mohon maaf nih. Ngarahin dia kepada hal-hal negatif. Nah itu terpengaruhi. Kan dalam masalah bergaul. Dalam mencari pertemanan. Itu kan Islam itu sangat memperhatikan banget. Karena ya temanmu itu adalah ya kan agamamu. Maksudnya kebiasaanmu gitu. Jadi kalau kita ingin melihat agama seseorang ya lihatlah temannya gitu. Oh gitu. Maksudnya bukan agamanya Islam atau enggak. Tapi perilakunya. Maka dilihat dong temannya seperti apa. Karena akan mempengaruhi tuh teman tuh. Ya teman yang solih. Teman yang baik akan mempengaruhi seseorang itu menuju kepada kebaikan. Teman yang salah gitu ya. Teman yang tidak baik ya akan juga mempengaruhi seseorang itu. Untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Jadi memang harus bisa memilih ya. Iya betul banget. Memilih dan kita juga harus mengarahkan. Sebagai orang tua ya kita harus mengarahkan. Sebagai anak muda ya kita harus mulai menyadari. Menjadari tentang kehidupan. Ya teman-teman makanya ya harus mulai belajar. Merenungi diri. Harus mulai ini. Natural contemplation. Tadabur. Mentadaburi diri sendiri. Jadi apa ya. Merasa kecewa. Merasa sakit hati. Merasa ditinggalkan oleh sosok orang tua dan lain sebagainya. Oke itu cukup menjadi bagian daripada masa lalu kita. Maka kita harus mulai belajar menjadi orang yang berdamai. Berdamai dalam artian mengikhlaskan, memaafkan, dan mendoakan. Ya itu kan. Bukan hanya berdamai dengan perasaannya om. Tapi berdamai dengan masalahnya. Nah itu memang sih. Memang itu masuk banget. Maksudnya ketika orang ada masalah itu jangan merasa dia melawan. Gue harus gimana gitu. Itu berdamai dengan perasaan. Jadi ada sebagian orang itu yang merasa bahwa oke saya udah menerima. Tapi sebenarnya dia hanya berdamai dengan perasaannya. Bukan berdamai dengan masalahnya. Artinya dia menerima tuh gini. Oh yaudah saya ngerasa gue sakit hati. Gue emang begini. Yaudah mau gimana lagi. Iya kan. Dengan tidak memperbaiki diri ya. Tapi perasaan itu kan tetap ada. Masalahnya tetap diingat dong. Iya jadi sewaktu-waktu ya kembali lagi. Makanya berdamai itu bukan cuma dengan perasaan. Tapi berdamai dengan masalah. Artinya kita hanya menjadikan itu bagian part of life. Bagian daripada kehidupan kita. Kayak itu terjadi di masa lalu. Kita gali hikmahnya dan kita perbaiki itu di masa depan. Allah Alhamdulillah. Udah 25 menit. Durasi. Durasi Udara. Kita break dulu. Oke. Episode selanjutnya. Abrolan ngelor ngidul. Cerita-cerita menarik. Iya. Ini percobaan. Kalau viewsnya bagus kita lanjut ngelor ngidul. Oke teman-teman. Kita lanjutkan lagi nanti di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.